karena skenario dari rezim Bapak Jokowi adalah kecilkan suara PDI Perjuangan dan itu sudah berhasil guru besar itu resah dan marah sekarang karena keresahan mereka, ini menurut Profesor Kuncoro dari UGM ya keresahannya dia, keresahannya para guru besar ini hanya dianggap sebagai hak demokrasi oleh Pak Jokowi jadi tidak didengarkan sekarang pertanyaannya siapa yang bisa meruntukkan Jokowi Dodo adalah simbol baru yang bisa mengalahkan Jokowi Dodo atau simbol-simbol lain yang masih hidup yang masih hidup sekarang tinggal Ibu Mega pengadilan rakyat teman-teman UGM itu harus dipercepat juga dan saya yakin sekali kalau angket berhasil, pasti pemakzulan juga jalan selamat datang di channel Abram Samad Spika seperti biasanya, saya menghadirkan tamu yang luar biasa nih sahabat kita semua netizen Assalamualaikum Waalaikumsalam Mas Henry Satrio pengamat dan pakar komunikasi politik dari Universitas Paramadina dan founder Kedai Kopi Mas Hensat, ini kelihatannya situasinya semakin memanas kita lihat AC Maksa yang menggeruduk DPR juga semakin masif jadi demo ke DPR semakin masif demo ke KPU juga semakin masif dan gerakan moral dari kampus juga semakin masif ini gejala apa mas Hensat? sebelum saya jawab itu bang, ada pertanyaan menarik sebetulnya apa itu? bila ini semua ada yang menskenariokan oke apakah ini semua adalah bagian dari skenario? nah itu, apa itu jawabannya? nah kalau kemudian kita memilih jawaban bahwa ini semua ada dalam skenario artinya ini semua sudah terukur ada kawan baik saya mengatakan bahwa bila akhirnya dipaksakan satu putaran maka ini adalah undangan untuk reformasi jilid dua oke itu sebuah hipotesa yang baik tuh nah pertanyaannya kayak tadi lagi kalau memang ada undangan reformasi jilid dua apakah ini sudah dalam skenario? kalau sudah dalam skenario artinya sudah ada ukuran-ukuran yang dilakukan oleh negara untuk merendam ini mengantisipasi? ya begini misalnya saya mau cerita salah satu bagian dari skenario tapi ini versinya Hensat ya versinya Hensatrio saya menilai September 2023 itu pemerintah Jokowi itu sudah sukses membuat partai politik oposisi PKS dan Demokrat tidak signifikan lagi ikut pilpres jadi dia tidak lagi ikut pilpres bukan penentu? ya bukan penentu oke kenapa saya katakan demikian? kan tadinya Demokrat dan PKS ini adalah oposisi yang memang mengusung gerakan perubahan gerakan perubahan ini ada di mereka nih sebetulnya sama Anies? ya bersama nanti dulu gak usah bicara Anies dulu Demokrat dan PKS dulu oke kemudian Nasdem dan Anies Baswedan oke gitu ya kemudian ada piagam yang mereka tanda tangani bahwa mereka berkoalisi Nasdem Demokrat PKS dan Anies? berkoalisi dan Anies Baswedan mengusung Anies Baswedan dicari ini kan wakilnya Anies oke desas-desusnya kasak-kusuknya waktu itu ahay katanya kan dan itu cukup manas lah jadi kita flashback ke belakang ini ya? iya flashback lagi tapi kenapa saya katakan Demokrat dan PKS akhirnya sukses dibuat Jokowi tidak ikut pilpres karena begitu kemudian Pak Surya Palo dan Cak Imin bersepakat bahwa Cak Imin adalah wakilnya Mas Anies dan Mas Anies mengiakan itu kemudian artinya Nasdem dan PKB itu sudah cukup untuk menembus presidensial threshold untuk mengusung Anies Baswedan dan Cak Imin posisi PKS tidak lagi signifikan diperlukan dalam koalisi oke karena sudah cukup jadi dia bukan penentu lagi? bukan penentu lagi oke bahkan pada saat deklarasi seingat saya PKS itu tidak hadir di deklarasi di Surabaya deklarasi Anies Mohamin waktu itu oke bagaimana dengan Demokrat? sama Demokrat keluar dari koalisi perubahan masuk ke koalisi Indonesia Maju juga tidak dalam posisi tidak signifikan jadi dia tidak punya daya tawar yang kuat? bukan tidak punya daya tawar gak ada dia juga gak apa-apa gitu jadi ketika Demokrat bergaun di Paslon 2 itu tidak ada harganya Demokrat? ada harganya cuma bukan signifikan maksud saya kan kalau dengan koalisi perubahan kalau gak ada Demokrat koalisi perubahan gak bisa jalan waktu itu gak ada PKS koalisi perubahan gak bisa jalan waktu itu oke jadi itu skenario salah satu skenario yang saya baca yang akhirnya pada saat deklarasi itu menurut saya disitulah ternyata rezim benar-benar bisa menghentikan gerakan perubahan secara elektoral jadi gerakan perubahan secara elektoral bang ya bukan non-elektoral kalau non-elektoral ini kan kita berdua disini juga masih saja melakukan gerakan-gerakan perubahan walaupun tidak lagi berdampak kepada elektoral PILPRES maupun PILAG oke jadi secara elektoral itu sudah bisa diatasi oleh Jokowi maka lawannya Jokowi setelah itu adalah Ganjar Mahfud PDI Perjuangan P3 tinggal itu lawannya tinggal itu lawannya oke kenapa? karena menurut Jokowi menurut saya ini ya sangat mungkin gerakan perubahan ini akhirnya sudah terukur kalau di berbagai lembaga survei kalau optimisnya ya optimisnya ini mungkin 28 sampai 30 persen oke so apa yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah membuat pasangan Ganjar Mahfud ini di bawah 30 persen di bawah 20 persen supaya kalaupun digabung ini tidak 50 persen nah itu kan semua seperti skenario kan caranya akhirnya gimana ya salah satunya misalnya Pak Ganjar pergi ke daerah tertentu setelah Pak Ganjar pergi Pak Jokowi masuk oke ini kan fenomena yang luar biasa nih apa namanya Pak Prabowo dan Mas Gibran ya walaupun sekarang secara de facto sudah menang tapi kan luar biasanya di antara paslon 3 paslon ini mungkin yang paling tidak lincah berkampanye ini ya Prabowo Gibran bahkan mereka tidak perlu mundur dari jabatan sebagai menteri dan wali kota tapi santainya ini ternyata bisa menang karena memang Pak Jokowi nya lebih lincah daripada Prabowo Gibran nah itu apa itu juga skenario menurut saya sebuah skenario jadi Mas Ensat mau bilang kemenangan paslon 2 ini juga bagian dari skenario ya skenario yang sudah memang diperkirakan sudah diatur sudah dipersiapkan kan kalau kita ingat kata-kata jangan dulu Mas Ensat apakah karena dia skenario maka terjadilah kecurangan yang masif nah Andi Wijayanto kalau dia benar ya kan gak mungkin dia bohong juga kan di salah satu podcast kalau saya salah dia sebutkan kan keinginan Pak Jokowi tiga ya PSI nembus parlemen Prabowo Gibran menang PDI Perjuangan turun suaranya itu skenario ya dua itu sudah tercapai yang belum kan yang PSI nembus senayan sebentar lagi belum tahu juga apakah iya atau tidak kalau dari hasil quick count kan gak masuk PSI ya tapi real count nanti kan mudah dikutak-kutak kalau kemudian kita percaya bahwa quick count pill press itu benar masa kemudian gak percaya bahwa quick count pill leg itu benar gitu kan di quick count pill legnya kan dia gak lolos PSI nya nah balik ke yang tadi bang nah apakah kemudian semua ini ada dalam skenario oke kalau memang benar itu dalam skenario artinya rakyat mesti punya skenario baru yang berbeda dengan skenario yang sudah dibuat toleransi kalau tidak semuanya ikut semua misalnya nih misalnya kalau kemudian ada dugaan-dugaan TSM apa yang dilakukan kan itu sudah terpeta oh podcastnya Abraham Samad ini pasti mengundang Henry Satrio maka dia akan bilang begini gitu kan kira-kira begitu kan sudah dipetakan mempertanyakan itu kan pasti Abraham Samad mempertanyakan karena ya intelektual dan integritas Abraham Samad maka pasti dia akan mempertanyakan ini apalagi kan nah ini juga menariknya kecurangan itu tidak mungkin terjadi pasca oke kan ada kawan kita kawal pemilu dia mengatakan tidak ditemukan kecurangan pasca pemilu oke ya mana ada kecurangan setelah pertandingan sepak bola itu selesai dalam sebuah pertandingan sepak bola kecurangan itu bisa terjadi sebelum pertandingan atau pada saat pertandingan oke kalau sebelum pertandingan match fixing itu kan ya pengaturan skor ya kalau pada saat pertandingan ya itu ada ada hakim garis yang berat sebelah atau wasit yang berat sebelah pokoknya di menit-menit akhir masukkan saja bola kotak penalti pasti nanti saya kasih penalti bisa jadi begitu kan jadi TSM itu tidak mungkin akan terjadi setelah pertandingan maka itu harus terjadinya sebelum-sebelum itu maka skenario nya kan adanya sebelum pertandingan dan pada saat pertandingan kalau menurut saya nah bagaimana membuktikan TSM ini ini kan juga salah satu yang sudah dibaca juga skenario nya misalnya oh ada kepala desa yang mengarahkan suara untuk paslon tertentu gitu ya curang itu lah kan pada saat nanti sidang MK itu kepala desa mesti dihadirkan kan ke sidang MK kepala desa mana yang mau menyerahkan lehernya itu disitu jadi itu kan sudah dilihat skenario-skenario nya ya bang sudah diantisipasi ya sudah diantisipasi maka misalnya apa yang tidak diberada dalam skenario misalnya nih setelah 20 Maret diumumkan oleh KPU bahwa yang menang memang Prabowo Gibran kemudian setelah itu kan ada waktu 3 hari kalau saya tidak salah untuk mengajukan keberatan-keberatan ke MK kemudian MK akan menentukan sidang dan lain-lain jadi antara 20 Maret sampai 19 Oktober Pak Jokowi terakhir menjabat itu itulah pertarungan skenario antara skenario rezim atau skenario rakyat skenario rezim misalnya kan mulus-mulus aja bahkan dia sudah mempersiapkan koalisi besar ya kan koalisi besar atau barisan nasional itulah yang menurut saya kalau koalisi besar atau barisan nasional ini ada ini cuma buat parpol-parpol kecil yang butuh bantuat kalau parpol besar menurut saya mustinya ya dia tidak tunduk pada skenario barisan nasional nanti kita bahas ini kemudian satu lagi selain skenario itu ada skenario rezim penguasa dan skenario rakyat skenario rakyat mungkin saja ada pertanyaan di jalan ya demonstrasi dan lain-lain itu tapi ada lagi skenario Prabowo saya menganjurkan Pak Prabowo begitu diumumkan oleh KPU dia penang pemilu sebagai presiden terpilih elected president gitu ya bersama Mas Gimran Prabowo mundur aja dari kabinet supaya tidak ada matahari kembar supaya Pak Prabowo bisa konsentrasi mempersiapkan mempersiapkan pemerintahan pemerintahan dia yang baru walaupun kata dia melanjutkan tapi kan kepalanya beda ini sekarang kepalanya Prabowo sama kalau Gimran ini cerita lain lah nanti saya bahas sedikit ini Mas Gimran ini membuat sejarah yang bikin dosen terutama pengajar leadership seperti saya pusing tujuh keliling karena agak sulit ini menjelaskan teori leadership mana yang digunakan oleh Mas Gimran dan Mas Kaisang ini kan mungkin teorinya Barney aja tentang kebetulan dan keberuntungan gitu ya yang bisa digunakan ini faktor pinter milih Bapak lah kalau saya sering sebut itu kan quote and quote ya nah ini nanti tapi kalau Pak Prabowo kemudian mengundurkan diri dari kabinet ini mungkin skenario yang tidak dihitung oleh Pak Jokowi bahwa ternyata Pak Prabowo punya kepalanya sendiri gitu jadi bang pertarungan-pertarungan skenario inilah yang akan menentukan Indonesia ke depan rakyat akan ikut yang mana apakah rakyat akan ikut skenario sendiri apakah rakyat akan ikut skenario Prabowo atau rakyat akan ikut skenario Pak Jokowi skenario rakyat kan macam-macam misalnya keresahan-keresahan guru besar ini menarik guru besar itu resah dan marah sekarang karena keresahan mereka ini menurut Profesor Kuncoro dari UGM ya keresahannya dia keresahannya para guru besar ini hanya dianggap sebagai hak demokrasi oleh Pak Jokowi jadi tidak didengarkan hati-hati loh ini guru kita durhaka sama guru aja luar biasa itu ini guru besar gitu ya jadi skenario rakyat juga bisa dimulai dari guru besar ini ya sekarang misalnya mereka bertanya atau menolak kecurangan-kecurangan nah ini kan salah satu skenario juga kayak misalnya tadi skenario gerakan perubahan yang mati di tengah jalan kemudian sekarang ada skenario lanjutan ya yang kemudian menurut saya skenario rakyat ini bisa saja kemudian berkembang menjadi hal-hal yang luar biasa hak angket misalnya ini menurut saya gak masuk skenario ini tadinya hak angket oke berarti kalau gak masuk di skenario ini berbahaya dong berbahaya makanya kan agak gagap ini menanggapi hak angket ini oke jadi macam-macam nih hal-hal yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan istana tadinya yang masuk skenario itu cuma MK ya masuk saya rasa MK kemudian demonstrasi-demonstrasi masuk juga menurut saya masuk juga gitu ya angket ini dia gak pernah perhitungkan sebelumnya ya dan kemudian menurut saya salah satu hal yang tidak diperhitungkan oleh Pak Jokowi kalau benar desas-desus kaisa ngambek karena PSI gak lolos apa threshold parlemen 4% ini desas-desus ya desas-desus kan makanya kenapa saya bilang desas-desus karena ternyata ada juga follow up dari desas-desus ini misalnya istrinya akan dimajukan ke Wali Kota Sereman gitu kan ini kan luar biasa tapi ini ini luar biasa ya ini gimana itu kalau istrinya maju ini berarti ini betul-betul negara kita cuma diatur satu keluarga ya ya satu keluarga bang bahkan aspirinya Ibu Iriana katanya mau maju Wali Kota Bogor kemudian ajudannya Pak Jokowi dulu Mas David mau maju Boyolali nanti sekitaran aja itu mungkin ada Ketua RT juga mau naik jadi menteri atau apalah gitu ya bahaya juga ya negeri ini bukannya bahaya mungkin menurut saya sekarang ini ini mohon maaf kalau saya agak berterus terang kelihatannya Pak Jokowi emang nantang aja kan sudah berhasil nih skenario-nya beberapa dia nantang rakyat ya iya sekarang gue mau gini lo mau apa itu ya ini mohon maaf ya kalau saya agak berterus terang saya sependapat kelihatannya emang begitu dia meremehkan rakyat ini ya iya kan kemarin pada saat Mas Gibran maju Mas Bobby maju sebagai wali kota-wali kota itu rakyat kalem aja gitu ya kemudian maju Mas Gibran sebagai wapres walaupun ada gonjang-nganjing akhirnya juga secara de facto menang saya tidak bicara caranya nih gitu ya yaudah ini gue ngajuin anak gue lo mau apa ini sekarang dia udah menang lo mau apa membuktin curang lo buktin aja kan bahasanya selalu begitu kan laporkan aja nah ini sekarang nih kan ada desa susu juga mantunya mau maju Sleman mungkin juga nanti Mbak Kahyang mau maju juga lah sekalian gitu ya ini ada asprinya Bu Yiriana ada Jun dan Pak Jokowi ini kan kayak ini gue mau maju yang selalu mau apa kan bahasa demokrasinya itu kalau gak suka gak harus dipilih ini William Bloom mengatakan bahwa dosa terbesar Amerika Serikat adalah mengekspor demokrasi ke negara-negara lain yang akhirnya apa pada saat negara-negara itu belum siap untuk demokrasi akhirnya rumusannya udah jelas 50% persatu itu apapun caranya pokoknya 50% persatu seperti yang terjadi sekarang ini ya iya Bang Abang pernah buka ini gak kriteria syarat-syarat calon presiden itu gak ada tuh Bang harus taat etika itu gak ada yang ada tuh punya NPWP Bang jadi Abang liat itu 20 syarat-syaratnya itu administrasi semua oke menarik saya mau kembali mas Yansat bahwa tadi mas Yansat ini satu-satunya yang tidak diantisipasi di luar skenario mereka ini yaitu hak angket oleh karena itu gamang nih istana menghadapi hak angket apakah dalam kegamangannya ini dia bisa menggunakan politik sanra-menyanra untuk membatalkan menggagalkan hak angket ini nah itu kan yang sudah dilakukan menurut saya belum apa-apa misalnya Golkar digosipkan akan di take over sama Pak Jokowi kan Pak Jokowi ketua umumnya padahal Erlangga ini kan kinclong prestasinya banyak kenaikan kursinya Golkar jadi artinya Erlangga ini sukses secara indikator-indikator untuk memenuhi bahwa dia sukses sebagai ketua umum Golkar tapi di tengah kesuksesannya itu kemudian muncul desas-desus bahwa dia akan dimunaslupkan ini ya menurut saya agak aneh gitu terus kalau kemudian ada orang Golkar mengatakan Hen gak bisa Pak Jokowi jadi ketua umum di ADART-nya sudah tertulis minimal 5 tahun jadi pengurus dulu baru bisa jadi ketua umum saya bilang sama kawan saya yang dari Golkar itu merubah ADART-Golkar kan gak perlu MK yang perlu MK jadi dia lakukan dan selesai urusan apalagi yang cuman begini ya iya jadi kalau kemudian tidak cukup kokoh Golkar menahan Jokowi dari awal segera sambut Pak Jokowi dengan riang gembira aja halo Pak Jokowi gitu silahkan jadi kembali lagi ke abang tadi tentang hak angket ini kan salah satu hal yang membuat ya kurang lebihnya ya kalau Golkar ikut-ikut hak angket ini take over walaupun tartarannya lengkap tuh itu kan pasukannya Erlangga yang bagus-bagus tuh kayak Ahmad Doli Kurnia itu kan kuat-kuat tuh orangnya secara organisasi itu mesti bersiap tuh menghadapi itu nah sekarang sebetulnya kalau dihitung kalau kompak ya PDI Perjuangan P3 PKB Nasdem PKS untuk hak angket ini menang sudah di atas 50% walaupun nanti burujung pemaksulan menang mereka ya oh iya mereka menang sudah di DPR maka apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini istana istana ya dilakukan oleh istana dilakukan oleh Pak Jokowi kan muncul berbagai skenario yang semuanya testing the water misalnya ada barisan nasional tadi yang saya bilang oke kemudian pertemuan Pak Surya Paloh dengan Jokowi itu gak bisa dianggap reme itu saya tuh membaca deal itu ya deal ya saya gak tau deal apa tidak tapi tiba-tiba kan setelah itu Jokowi mengatakan dia menjadi jembatan nah pertanyaan kita adalah Pak Prabowo beneran minta Jokowi jadi jembatan lalu tidak kan kalau mau koalisi pemerintahan baru bicaranya ke Pak Prabowo dong bukan ke Jokowi bukan ke Pak Jokowi tapi cerdasnya Jokowi yang dia datangi pertama kali itu adalah Surya Paloh sebelum Surya Paloh ketemu Prabowo sebelum Surya Paloh ketemu Megawati hasilnya apa kan kita gak tau sampai hari ini apa tapi yang jelas kita sudah lihat pada saat pengajuan hak-hakit itu Nasdem menunggu pengumuman 20 Maret kan jadi ini semua pertanyaannya kemudian menteri-menteri PKB dipanggil ke istana kan Pak Jokowi memuji Cak Imin itu bagian dari pendekatan ya bisa jadi dan itu bicara tentang perolehan suara juga dan kerja-kerja selama Pilpres ini terkait dengan hipotesa saya di awal tentang gerakan perubahan tadi Cak Imin jadi Pak Jokowi panggil menteri-menterinya PKB Pak Jokowi memuji Cak Imin tentang hasil pemilu itu kan menarik tuh jadi artinya apa jangan-jangan kita harus rely on atau mengandalkan sekali lagi kepada sepak terjang PDI Perjuangan yang memang garisnya adalah menjaga demokrasi Bumega jadi memang kita harus mengandalkan Bumega kali ini ya untuk bisa menggolkan angket dan menegakkan kewalit demokrasi again jadi lagi ok Soekarno begitu kuatnya luar biasa kemudian pada saat dia mengangkat diri sebagai presiden seumur hidup simbol lain datang Suharto order baru dia bawa hampir saja dia seumur hidup kemudian dikalahkan oleh simbol baru demokrasi yang namanya Megawati Soekarno Putri Ibu Mega jadi simbol tersendiri tapi kemudian dia melahirkan simbol baru politik Indonesia yang namanya Jokowi Dodo nah sekarang pertanyaannya siapa yang bisa meruntukkan Jokowi Dodo adalah simbol baru yang bisa mengalahkan Jokowi Dodo atau simbol-simbol lain yang masih hidup yang masih hidup sekarang tinggal Ibu Mega maka Sukarno Dodo Suka saya harus mengatakan disini bahwa PDI Perjuangan adalah tiang panjang demokrasi saat ini dan kita harus berharap PDI Perjuangan dan Megawati Soekarno Putri berdiri paling depan lagi-lagi untuk menyelamatkan demokrasi melawan anak yang dia besarkan orang yang namanya Jokowi oke berarti tumpuan harapan kita ini ada pada Ibu Mega dan PDP-nya untuk menggolkan angket ini betul nah seharusnya orang-orang yang oposisi terhadap PDI Perjuangan selama ini terhadap Ibu Mega selama ini nah ini menyampingkan lagi keoposisiannya mereka terhadap PDI Perjuangan demi tegaknya demokrasi dan Indonesia harusnya udah boleh begitu bang nah kalau kemudian PDI Perjuangan bisa kembali menggalang rakyat ini di luar skenario karena skenario dari rezim Bapak Jokowi adalah kecilkan suara PDI Perjuangan dan itu sudah berhasil secara elektoral dipilek tapi sangat mungkin yang tidak berhasil adalah ternyata PDI Perjuangan bisa lagi menggalang kekuatan rakyat seperti pada saat era reformasi waktu itu jadi memang begini kalau kemudian skenario penguasa skenario rezim skenario Jokowi ini mau dilawan mesti ada skenario-skenario lain yang memang juga out of the box seperti skenario-nya Jokowi yang menurut saya hari ini orang jenius banget ngatur skenario-skenario itu dan berhasil apapun caranya mau ada isu dia ada aparat berseragam segala macam itu itu desas-desus menurut saya tapi yang menurut saya yang jelas itu kenyataannya sekarang hari ini faktanya adalah Jokowi jenius jenius melakukan manuver ya apapun hasilnya mau positif mau negatif apakah ini harus dicegah ditahan karena kalau tidak keluarganya orang-orang dekatnya kerabat-kerabatnya jadi semua itu penguasa di daerah masing-masing berarti apa manuver yang dilakukan Jokowi ini yang menginjak demokrasi harus dilawan harus dilawan makanya yang kita andalkan untuk melawan ini Ibu Mega saat ini tokohnya Ibu Mega Bang saya pernah berkata seperti ini juga di salah satu forum tapi saya mau mengajak Bang Abraham ini kan juga tokoh nasional podcastnya luar biasa berpengaruh enggak lah masnya ini saya ini lagi memuji abang nih jangan dipotong dulu bang usulkan pertemuan antara empat tokoh Megawati Sukono Putri Habib Rizik Sihab menarik Sultan Hamung Kubu Ono 10 satu lagi mungkin Pak JK betul itu representasi itu betul-betul cerdas ini Mas Sihab punya ide ini abang dong sebagai seorang tokoh nasional menurut saya ini saya baru berpikir tentang representasi itu ya itu tadi yang Anda sebut itu betul-betul representasi ibu Megawati representasi nasionalis Habib Rizik Sihab representasi umat Sultan Hamung Kubu Ono 10 adalah representasi budayawan raja-raja dan sejarah kemudian JK bisa jadi representasi pebisnis dan wakilan timur dan kalau misalnya mereka ketemu maka sudah bisa dipastikan sudah bisa dipastikan rejim ini tumbang menurut saya bila mereka bertemu itu akan something dan itu di luar skenario Jokowi Jokowi tidak pernah memperkirakan sebelumnya saya pun tidak bisa memperkirakan apa jadinya bila Habib Rizik Sihab bertemu dengan Megawati Sekonoputri yang tadinya kanan banget dan kiri banget kemudian bersatu demi Indonesia itu menurut saya hal yang luar biasa dan selalu orang berpikiran tidak mungkin tapi menurut saya itu sangat mungkin demi Indonesia karena menurut saya hal itu harus dilakukan karena sampai hari ini tokoh-tokoh yang bergerak itu kan sendiri-sendiri kayak zaman dulu lah Diponegoro sendiri kemudian ada Imam Bonjol sendiri kemudian ada Gusti Ngurahari sendiri juga kan sendiri-sendiri semua tapi kalau kemudian kita bergabung bersama-sama kan kekuatannya luar biasa dan menurut saya bila itu terjadi itu adalah titik tonggak sejarah yang luar biasa dan masih ada waktunya abang bayangkan bila pada pertemuan empat orang itu tiba-tiba Prabowo hadir di sana sebagai elected president dan merestui rekomendasi dan setuju atas rekomendasi keempat orang ini maka Jokowi bisa dicegah demokrasi kita tetap tegak Indonesia bisa maju lagi jalan terus menarik nih apa yang disampaikan Mas Hensat ini sebuah solusi yang sangat konstruktif menurut saya konstruktif oleh karena itu saya ingin kembali kalau misalnya ya Mas Hensat tadi kalau ini sudah berjalan semua itu kan berujung tumbahnya rejim ya kalau itu sudah bisa ketemu apakah ketika tumbahnya rejim yang kita maksudkan misalnya rejim kekuasaan sekarang ini itu akan melahirkan pemimpin yang seperti kita harapkan kalau pemilu diulang saya usul ya calon presiden dan calon wakil presidennya juga harus dikocok ulang supaya adil dong lah emangnya rakyat berjuang menegakkan demokrasi untuk Anies untuk Ganjar untuk Caimin untuk Mahfud enggak kita kan berjuang untuk menegakkan demokrasi menegakkan perubahan ya menegakkan perubahan jadi kalau kemudian diputuskan DPR berhasil dengan hak angketnya kemudian Jokowi dimaksudkan kemudian dipilih Lakiai Maruf misalnya yang memimpin sampai 2024 sambil mempersiapkan pemilu ya kemudian ada pemilu lagi calon presiden dan wakil presidennya dikocok ulang dikocok ulang bisa juga tidak harus sama ya kalau kemudian akhirnya dipilih yang sama ya enggak ada masalah enggak apa-apa cuma ini perlu digarisbawahi kita ini bukan berjuang untuk Anies bukan berjuang untuk Ganjar bukan berjuang untuk Mahfud dan Caimin menarik ini kata-katanya rakyat berjuang bukan untuk Anies bukan untuk Ganjar bukan Caimin tapi berjuang untuk menegakkan konstitusi dan demokrasi ini bukan tentang kalah tapi ini untuk dugaan kecurangan yang harus dibuktikan kan begitu kalau memang terbukti kemudian pemilunya harus diulang ya menurut saya dikocok ulang lah siapa yang mau maju boleh-boleh aja kan banyak orang berpandangan kalau misalnya itu terjadi ya angket berhasil membuktikan ada kecurangan maka pemilu diulang dan di kepala orang semua bahwa pemilu itu diulang calonnya itu ya ini calon yang sudah ada misalnya Ganjar Mahfud Anies Caimin dan katanya diskualifikasi calon pas bukan begitu ya kalau menurut saya harus diulang dan saya yakin kalau pemilu itu diulang dan Prabowo misalnya ikut saya yakin dia gak akan pilih Gibran oke sebagai wakil presidennya oke jadi menurut Mas Hensat bahwa yang idealnya harus diulang ya harus diulang dan kalau bisa 0% sehingga setiap partai politik bisa mengajukan oke kalau itu terjadi pun saya gak yakin semua partai politik akan mengajukan karena mahal sekali biayanya tapi setidaknya ya kita punya kesempatan untuk restart membangun kembali Indonesia bagaimana kalau misalnya kita pakai sistem tadi yang Anda katakan ada toko-toko 4-5 orang yang bertemu itu yang kita jadikan presidium gak ada di undang-undang kita gak ada di undang-undang kita gak maksudnya presidium ini yang mengantar pemilu itu sangat bisa terjadi banget oke jadi 4 orang ini simbol ini supaya bisa pemilunya fair maksud saya begitu bisa tapi intinya dari pertemuan 4 orang ini adalah untuk mengkonsolidasi rakyat supaya tidak pecah supaya tidak pecah tujuannya satu kalau bukan 4 orang ini yang ketemu Bang akan ada curiga-curigaan misalnya umat bergerak yang nasionalis ini mau ngapain nih mau ngubah jadi negara hilafah atau gimana terus nasionalis bergerak terlalu cepat kan jadi mau apa ini mau apa mau menghilangkan raja-raja sultan-sultan lagi misalnya begitu jadi selalu ada kecurigaan-kecurigaan kalau misalnya mereka bergerak semua pebisnis juga pikir wah ini bahaya ini buat bisnis saya sementara kalau pebisnis bergerak sendiri seperti apa yang disampaikan oleh Boyi Tohir kita adalah sepertiga kekuatan ekonomi Indonesia kan rakyat juga mau ngapain lagi ini beberapa pebisnis ini tapi kalau 4 orang ini bersama duduk 1 meja bersepakat itu tidak ada kecurigaan dan Indonesia bisa maju ke sana oke apalagi kalau seorang Abraham Samad bisa jadi moderator itu luar biasa oke Mas Hensat berarti kalau Mas Hensat lihat bahwa hak angket ini sebenarnya intinya goal apa enggak goal itu ada di tangan Ibu Mega ya bukan di tangan Ibu Mega sebetulnya bukan Ibu Mega satu hal kalau hak angket ini Bang kan harus kita pisahkan partai-partai ini independen oke tapi apa yang dilakukan oleh Ibu Mega akan menjadi cerminan partai-partai politik lain untuk bergerak mengikuti ya mengikuti langkah nasionalisme Megawati Sekonoputri mudah-mudahan saya juga tidak salah menilai ketum-ketum partai politik yang ada di 01 dan 03 ya harusnya saya melihatnya mereka punya nasionalisme yang sama dan bahkan sebesar Ibu Mega Wati Sekonoputri dan PDI Perjuangan jadi Anda masih yakin bahwa selain Ibu Mega ketua-ketua partai lain itu masih punya idealisme ya untuk menegak konstitusi bukan pragmatisme betul Bang pertemuan empat orang tadi tidak bisa digagas oleh satu orang di antara empat orang tadi oke harus ada rakyat yang menggagas itu pertemuan empat orang itu datang enggak bisa hanya Sultan Ampengkubono 10 yang menginginkan kemudian mereka yang lain yang diundang enggak bisa oke tapi kalau rakyat yang membuat pertemuannya entah di Yogyakarta atau di Makassar atau di Medan atau di Batu Tulis itu nomor dua tapi yang gagas adalah rakyat kemudian mereka mau saya yakin kan pasti adalah orang yang kenal Megawatu Sekonoputri yang dekat dengan Habib Rizik yang tahu Sultan Ampengkubono 10 dan cukup mengenal Pak JK lebih dekat kan ada pasti orang oke dan kalau kemudian empat orang yang saya sebutkan yang mudah-mudahan menonton Youtube Abang ini dan saya yakin mereka tonton terbuka hatinya dan oke saya siap oke berarti kalau itu terjadi reformasi people power ya ya yang seperti terjadi 98 itu enggak terjadi ya itu akan terjadi lagi kan awalnya waktu itu kan juga ada Ciganjur bang oke sebelum reformasi dan ini adalah seperti sebuah komitmen oke dari para senior negara ini tokoh-tokoh untuk ayo rakyat kita bersatu ada hal yang tidak baik dan tidak benar harus diluruskan di negara ini ini sih bang gara-garanya ini tentang Indonesia itu definisi pemimpin di Indonesia saat ini itu adalah yang punya 50% plus 1 maka orang-orang itu yang mau jadi pemimpin secara mudah ya tahu itu kejar aja 50% persatu apapun caranya maka saya jadi pemimpin nah kalau ada pertemuan itu ya yang kemudian mempertanyakan kembali dan kemudian mengevaluasi kembali dan kemudian menyatukan kekuatan rakyat untuk mengembalikan negara ke dalam ranah yang benar sesuai Panjastinandang Undang-Undang Dasar 1945 maka Indonesia ini punya sebuah hal baru untuk bisa kembali ada optimisme di Indonesia makanya saya juga berharap tuh misalnya ada 4 pertemuan 4 itu orang itu kemudian Pak Prabowo hadir di sana sebagai elected president oke apalagi kalau Pak Prabowo juga mengiakan saya setuju harus ada pemilu ulang itu bubar skenario penguasa bang bubar skenario Jokowi walaupun sepertinya agak susah ya Prabowo akan menerima itu karena kan dia sudah menang ya betul tapi kalau 4 4 tokoh itu bertemu bang memaksa dia ya ini Indonesia punya kesempatan lah kita punya kesempatan recovery lagi kembali seperti 1998 oke Mas Hensat kalau misalnya kita coba ya kalau misalnya sebelum tadi yang ide-ide Mas Hensat itu kan cukup menarik kalau misalnya itu tidak terjadi dan semua jalan buntu semua sistem yang disiapkan itu tidak bisa berjalan karena dikuasai oleh rejim ini misalnya MK gak bisa karena sudah dikuasai kan kemudian hak angket hak angket itu banyak orang yang bisa mereka dekati Sandra kasih masuk angin dan lain-lain sebagainya kan gitu ya sehingga hak angket gagal katakan hak angket gagal maka satu-satunya jalan yang menurut saya yang tersedia adalah yang di luar sistem apa itu yang di luar sistem misalnya people power reformasi dan ada yang menarik yang diwacanakan oleh teman UGEM pengadilan rakyat kalau menurut Mas Hensat kira-kira mana yang akan lebih memungkinkan diantara alternatif-alternatif ini pemilik negeri ini kan rakyat oke jadi kalau rakyat menginginkan ada perubahan maka terjadilah oke tapi gak bisa satu dua tiga orang rakyat ini memang harus sama-sama memperbaiki negara ini pengadilan rakyat yang dicetuskan oleh teman-teman UGEM itu menurut saya hal yang positif oke dan pergerakan itu selalu dimulainya dari luar Jakarta waktu reformasi tidak Jakarta yang memulai oke itu Medan Makassar Solo baru masuk Jakarta dan sekarang bisa saja dimulai dari Yogyakarta Yogyakarta secara historis punya hal yang luar biasa di sana dan itu bisa mengubah Indonesia bahkan menyelamatkan Indonesia Yogyakarta itu dan kalau kemudian pengadilan rakyat dibuat di Yogyakarta kemudian dibuat lagi di daerah-daerah lain di setiap keupatan kota membuat pengadilan rakyat itu luar biasa dan itu bisa memicu ya ya bisa memicu saya mau nyebut satu skenario lagi yang bisa mengagalkan itu yang sudah diset oleh Jokowi dan rezimnya IKN apa itu gimana bang itu kalau istana pindah ke IKN mobilisasinya susah makanya saya seneng kemarin DPR gak mau pindah ke IKN jadi artinya apa diantara trias politika ada yang tinggal di Jakarta artinya mobilisasi bisa tetap dilakukan tapi kalau semuanya pindah ke IKN mobilisasinya susah walaupun segala sesuatu bisa terjadi di Jakarta Jakarta lumpuh selesai juga rezim gitu tapi skenario IKN itu menurut saya kita perlu antisipasi pengadilan rakyat teman-teman UGM itu harus dipercepat juga jadinya dan itu bisa mengantisipasi skenario kabur dari Jakarta oleh rezim itu pindah ke IKN oke menarik nih apa yang disampaikan Mas Yensat jadi menurut prediksi Mas Yensat ini setelah tanggal 20 nih apa yang bakalan kira-kira terjadi saya berdoa mudah-mudahan Prabowo mundur dari jabatannya sebagai menhan oke dan berkonsentrasi penuh untuk mempersiapkan kepemimpinannya nanti kemudian yang kedua saya berdoa pengadilan rakyatnya juga jalan kemudian yang ketiga saya berdoa pertemuan 4 tokoh itu terjadi sehingga sebelum 20 Oktober oke maksudkan Jokowi bisa saja terjadi oke tapi itu semua tergantung DPR oke karena itu secara hukum antara negara boleh oke dilakukan tapi kalau kemudian pengadilan rakyat ada pertemuan para tokoh itu kemudian Pak Prabowo mundur dari menhan minimal skenario rezim skenario Jokowi itu berantakan tapi kalau misalnya Pak Prabowo tidak mundur saja maka rezim ini akan punya skenario yang sesuai apa yang dia perkirakan apa yang dia inginkan misalnya ya nanti setelah Prabowo dilantik Mas Gibran dilantik kroni-kroni juga dilantik sebagai kepala-kepala daerah nanti Januari Februari 2025 jadi hal itu nah jadi memang sekarang serius nih Bang sampai 19 Oktober nanti itulah titik dimana rakyat Indonesia menentukan nasib Indonesia selanjutnya jadi berarti itu titik krusialnya disitu ya titik krusial oke kalau itu titik krusial kita berandai-andai nih Mas Yansat kalau misalnya hak angket jalan tapi ternyata dia hanya memutuskan bahwa terjadi kecurahan pemilu dan pemilu diulang tapi tidak berujung ke pemaksulan apa yang bakalan terjadi yang penting pemilunya diulang dulu tapi yakin ke Anda misalnya kalau pemilu itu diulang kalau pemilu diulang Bang angket berarti berhasil kalau angket berhasil ada energi lain dalam DPR itu dan saya yakin sekali kalau angket berhasil pasti pemaksulan juga jalan walaupun secara prosedural tata negara itu kan sulit panjang panjang bukan sulit panjang panjang harus ke MK segala macam dan lain-lain tapi pernah kita mempercepat sebuah pemaksulan dan itu terjadi juga oke kita punya tradisi ya punya sejarah di masa lalu setiap gonjang-ganji begini ada Soekarno ketika rejim Orde Baru menumbang rejim Orde Baru Soekarno dengan ikhlas mengundurkan diri begitu pula dengan Soeharto Soeharto juga kan gonjang-ganji seperti ini tapi dia ikhlas mengundurkan diri karena dia takut kalau dia tidak bukan dia takut karena dia betul-betul ingin melihat rakyat ini tidak pecah negara ini tidak hancur jadi dia legowo dalam bahasa Jawa legowo dia legowo untuk mengundurkan diri agar supaya tidak pecah tidak berantakan kemudian Gus Dur juga demikian kita tahu kalau Gus Dur mau bertahan itu hari itu pasti bisa dia lakukan tapi lagi-lagi Gus Dur punya sifat sikap kenegarawanan yang besar dia melihat contoh bahwa kalau saya harus memilih mundur seperti yang dilakukan Soeharto supaya rakyat tidak pecah apakah ini tidak seharusnya yang dilakukan oleh Jokowi waduh bahaya ini Mas Insop langsung ketawa deh Abang ini kenapa Mas Insop diantara nama-nama yang Abang sebut tadi emang ada yang anaknya jadi wapres anaknya jadi wali kota gak ada sudah lah ini orang udah nantang aja gue mau begini lo mau apa jadi Jokowi ini gak mungkin mengikuti Gus Dur sebagai bapak bangsa yang menginginkan kedamaian enggak lah saya rasa dia ini kepikirnya kalau bukan gue ancurnya Indonesia dia kepikiran begitu aja jadi karena dia udah nantang aja saya mau begini anda mau apa ini kan bagus dan terus kan sekelilingnya kan juga bilang ini bagus-bagus aja yang mendapatkan manfaat dari Jokowi kan akan bilang ini bagus-bagus aja ini oke-oke aja bukan Pak Prabowo pun akan bilang tuh saya kalau gak gara-gara Jokowi gak jadi presiden gitu kan kira-kira begitu jadi bukan bang Pak Jokowi dia jenius secara politik tapi tidak bisa disamakan dengan wise-nya Soekarno Gus Dur wise-nya Gus Dur atau wise-nya Soeharto jadi Pak Jokowi ini tidak punya sikap kenegarawanan seperti Gus Dur Soeharto dan Soekarno dia punya sikap kenegarawanan tapi versi dia versi dia itu bagaimana ya begini versi dia itu yang maunya dia menantang rakyat ya maunya dia pokoknya maunya begini semua apa ini saya udah berhasil terus kok tapi itu kan berarti dia tidak mencintai rakyatnya tidak mencintai negaranya enggak dia punya definisi sendiri terhadap cinta kepada rakyat dan cinta negara dia belum pernah kalah satu-satunya kekalahan dia kalau benar ya kalau memang benar itu Ahok itu orangnya dia kalahnya dia di Jakarta sama Anies itu itu satu-satunya kalahnya dia yang lain-lain dia belum pernah kalah kok kalah dia yang kedua mungkin ini si PSI enggak lolos ke parlemen itu kalahnya dia kedua jadi dia punya definisi sendiri tentang negarawanan dia punya definisi sendiri tentang cinta Indonesia dan lain-lain oke ya suka atau tidak suka ini presiden kita jadi berarti mas Hensat melihat bahwa tidak akan mungkin Pak Jokowi mau melakukan itu walaupun sudah di bawah ini sudah bergerak misalnya katakanlah kampus semua sudah bergerak nih rakyat mahasiswa sudah bergerak dia tetap tidak akan mundur enggak akan seperti reformasi gitu enggak akan mundur dia akan lihat seberapa kuat sih seberapa kuat rakyat ini lawan dia oke dia akan begitu bang makanya mas Hensat katakan bahwa kita harus punya skenario lain kalau skenario itu dia enggak mungkin kita mesti udahlah Pak Jokowi ini sudah sedang berada di atasnya Menara Gading lah oke dia sedang percaya diri luar biasa menikmati kekuasaan luar biasa sehingga dia merasakan bahwa no one can beat me now oke mudah-mudahan gak sampai playing guard ya mudah-mudahan tapi ya dia sekarang besar jadi ya oh saya negarawan mungkin Pak Jokowi akan bilang begitu tapi saya punya definisi sendiri definisinya Pak IKN mesti jadi misalnya begitu itulah negarawan saya jangan kemudian ya memang ada teorinya kan setiap pemimpin ada masanya gitu lah ya ini sekarang Jokowi yang punya skenario nya dia yang tentukan kalau kita mau lawan dia kita harus punya skenario lain oke bukankah dulu orang juga melihat pada waktu itu Soeharto kan kuat sekali semua dia kuasai mungkin melebihi dari Jokowi ya tapi kan bisa terjadi hal-hal yang di luar dunia Jokowi kan belajar dari apa yang dilakukan oleh Soeharto kegagalan Soeharto kan dia belajar makanya dia jadiin anaknya Wapres kan Soeharto 32 tahun baru ngejadiin Mbak Tutut Menteri Menteri dia udah tua sudah tidak punya power kuat coba kalau Pak Soeharto ngejadiin Tutut tahun 71 selesai mungkin akan terus itu langgang tapi kan tidak dilakukan Soeharto segitu-gitunya Soeharto itu gak kayak Jokowi gitu jadi Jokowi lebih canggih ya? jenius secara politik kalau menurut saya jenius atau lihai? ya itu bahasa saya lah jadi bisa dipersepsikan positif negatif itu kata-kata jenius itu kan oke kalau apa yang hari terjadi jadi ya gak usah ngarepin yang lucu-lucu lah kalau menurut saya sih ya itu dia punya semua abang bilang apakah Jokowi cinta tanah air? cinta tanah air tapi definisinya dia yang tentuin oke apakah dia negarawanan? dia negarawan? dia negarawan tapi definisinya dia yang tentuin oke terus kemudian siapa yang setuju dengan definisi itu yang mendapatkan manfaat dari itu semua kan begini saya ada yang menarik tadi yang masalah empat orang itu toko yang harus dipertemukan ya dan itulah yang bisa menyelesaikan saya tiba-tiba teringat peristiwa Markos waktu Markos mau jatuh itu ada simbol yaitu Cardinal Singh gereja yang didatangi oleh orang apakah seperti yang begitu Bung Henry maksudkan tadi? makanya tadi saya bilang harus ada peran itu kenapa bukan kepada organisasi-organisasi keagaman yang besar misalnya Muhammadiyah NU abdu gereja kenapa tokoh-tokoh personal gitu kan kalau di organisasi-organisasi masa yang abang sebutkan menerima manfaat dari Pak Jokowi gak? oh jadi susah diharap ya kan kalau kita lihat peristiwa Markos kan itu Cardinal Singh pada saat itu kan kuat sekali menjadi simbol perlawanan terhadap Markos dan diteladani dan dia bisa menyelesaikan masalah pada saat jadi saya membayangkan dan waktu itu juga ada pemicu-emicu yang lain misalnya suaminya Corazon Aquino yang Benigno ya yang tewas juga dan lain-lain jadi memang letupan-letupannya itu ada sekarang letupan-letupannya udah ada bang di daerah-daerah ini sudah muncul tinggal dikonsolidasi aja tapi tokoh-tokoh selama ini yang muncul-muncul kan tidak cukup kuat untuk mengkonsolidasi itu tidak dianggap representasi ya iya karena dalam teori karismatik leadership tokoh-tokoh yang ada sekarang tidak cukup berharisma untuk menggalang soal rakyat tapi kalau tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi mungkin saya bisa salah menurut saya itu bisa berharisma dia representasi sebenarnya iya oleh karena itu kan pasti yang nonton youtube ini kan bukan mereka berempat juga kan pasti regime juga nonton channel ini jadi mesti dijagain buat orang yang tadi saya sebutin ya karena kan tadi saya berpikir oh mungkin ini seperti yang mas Henshat sarankan ini kayak peristiwa di Filipina ada gereja yang berfungsi ada kardinal sih makanya saya coba menarik apakah tidak sebaiknya organisasi-organisasi keagaman yang besar misalnya Muhammadiyah NU persatuan gereja pastor gitu ada kan kardinal juga untuk Indonesia kalau saya nggak salah mereka sudah ketemu deh bang orang-orang itu dan sudah pergi ke Gusmus waktu itu kan oke tapi tidak kuat tidak terjadi apa-apa karena mungkin memang kita tidak mengarahkan ke sana ya oke jadi menurut saya sih adalah kegundahan dan keresahan di rakyat juga terhadap kondisi ini oke jadi yang terpenting adalah pada saat rakyat kecil juga merusakan merasakan kegundahan yang sama bahwa bukan cuma tentang perut mereka yang tidak kenyang tapi ada juga cita-cita atau masa depan anak-anak mereka yang bisa gagal pasti saya rasa mereka akan berkirak dan ini sudah dimulai ya dengan banyaknya aksi-aksi itu kan rakyat ya iya dan itu letupan-letupannya ada kan skenario-nya apa saat ini coba abang lihat letupan-letupan itu muncul skenario-nya kan standarnya dari pemerintah gimana caranya itu nggak disiarkan di televisi itu kan munculnya di medsos-medsos kan tapi jangan diremehkan juga kekuatan rakyat gitu jadi ini peringatan juga ya Mas Yensat mau sampaikan kepada rejim ini bahwa jangan remehkan kekuatan rakyat ini ya ya dan kekuatan di luar gedung parlemen itu bisa jadi lebih kuat daripada di dalam parlemen itu sendiri dan inilah yang akan mengancang rejim ini ya menurut saya ya skenario rezim sudah terbukti sampai saat ini berjalan sesuai apa yang mereka mau gitu kan nah kita mesti punya skenario lain mudah-mudahan mudah-mudahan perbincangan kita ini tidak masuk juga dalam skenario itu nanti pasti Abraham Samad sama Hensat itu ketemu terus ada dia ngusulin ini ini nah itu kita repot menurut saya kita mesti terus mempertanyakan hasil pemilu 2024 ya baik dari sisi proses pilpres proses pilek penghitungan suara semua apa yang terjadi dengan pelanggaran-pelanggaran etika dan lain-lain itu harus tetap terus kita pertanyakan kalau Mas Hensat kilas balik ya ke belakang apakah Mas Hensat sepedapat dengan banyak orang yang mengatakan pilpres dan pemilu kali ini adalah pilpres dan pemilu yang terbulu brutal dan tercurang iyalah saya setuju itu saya setuju itu oleh karena itu harus diulangkan dan ditolak harus ditolak dan ditolak dan itu menurut saya ya harus ada proses yang dilakukan bukan saya dalam gedung parlemen tapi juga di luar parlemen tapi lagi-lagi Bang kita menolak pemilu bukan karena Anis kalah Ganjar kalah tapi karena memang ada kecurangan ini bukan tentang Prabowo ini bukan tentang Anis bukan tentang Ganjar oke gitu tapi kalau kecurangan itu terjadi apakah tentang Gibran iya gitu ya harus ada yang dibenerin nih karena bebannya ada di guru-guru kita nanti para guru para pengajar harus menceritakan apa tentang mencalonan Mas Gibran sebagai wapres walaupun secara de facto dia sudah menang karena itu persoalan inti sebenarnya yang terjadi di Gibran seperti yang dikatakan Tempo anak haram konstitusi terima kasih Mas Hensad sama-sama Bang atas pencerahan dan edukasinya mudah-mudahan apa yang disampaikan Man Hensad ini menuntun masyarakat agar tidak tersesat menemukan kebenaran optimis terhadap Indonesia dan saya yakin Indonesia bisa amin sampai ketemu di episode berikut selamat menikmati